Pemirsa hingga Jumat malam, dua penambang terakhir yang terdata di posko utama berhasil turun dan menyelamatkan diri dari titik bor 18 yang terdampak bencana longsor. Dua korban ini bernama Mahmoud Ghani atau Rehan dan juga Renaldi Mohon, keduanya merupakan warga Panggu Yaman, Bualamo Gorontalo. Berikut wawancara Jurnalis Metro TV, Andres Sertian bersama dengan para korban. Hingga pencarian dan evakuasi hari ke-6, korban bencana longsor di Desa Tulabolo, Kecamatan Suawa Timur, Kabupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo, membuahkan hasil yang cukup maksimal pada hari ini, di mana tim Sargabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 3 jenazah dan yang paling membuahkan hasil adalah penambahan jumlah korban selamat yang sejak Rabu kemarin hanya 90 orang. Namun pada Jumat hari ini bertambah menjadi 280 orang. Dan salah satunya adalah di samping kita korban selamat dari bencana longsor yang melanda Desa Tulabolo dan juga pertambangan di titik bor 1, 39, 17, 18, 19. Dan ini adalah salah satu keluarga yang berasal dari Paguyaman, Paguyaman, Kabupaten Gorontalo, yang sudah dua hari menunggu kepulangan dari ananda mereka. Dan pemirsa kita akan mengajari langsung salah satu korban yang berhasil survive dan menyelamatkan diri dari bencana longsor. Ceritakan bagaimana itu Renaldi pas kejadian itu. Pada jam 11 itu hujan keras, terus sudah bunyi-bunyi batu di Kuala. Terus kami sudah bangun, kami sentir di Kuala, sudah besar airnya. Iya, kiri-kanan terang cek, ternyata sebuah saat, terang sotain di tengah, dari terang bulu batungku ini pagi. Jadi batu-batu itu sudah turun semua di bawah itu ya? Iya, sudah di bawah semua. Kem-kem yang lain sudah hancur. Kem-kem yang lain sudah hancur. Jadi kalau yang kamu tahu, Renaldi, ada berapa penambang yang ada di titik bor 18? Saya juga kurang tahu. Ada K50 lebih? Lebih. Lebih ya? Jadi kamu tinggal di atas bukit? Di bawah. Di bawah ya? Iya, di bawah. Di kem bawah ya? Iya, di kem bawah. Kalau yang di kem atas, banyak yang kena longsor? Banyak, banyak. Hancur semua itu ya? Iya, hancur semua. Jadi kalau kemarin berhasil turun, dari hari apa ini? Ini kan turun hari Jumat. Turun dari titik bor 18 hari apa? Tetap bertahan di sana. Tetap bertahan sampai hari? Sampai hari ini, terus sudah turun. Baru ini baru turun? Iya, baru turun. Di titik bor 18 cuma tinggal Renaldi sama Rehan aja berdua bertahan di sana, apa ada banyak juga yang barang-barang turun? Ada banyak anggota di sana. Ada banyak anggota di sana, semuanya berhasil selamat semua ya? Iya, selamat semua. Kecuali teman-teman yang di kem atas gitu ya? Iya, yang di atas yang... Alhamdulillah satu sudah didapet tadi. Ada korban atau gimana di... Ada korban tadi, orang Sogale dapat satu orang. Jadi Renaldi bantu tim Sargabungan untuk cari korban? Iya. Untuk cari korban itu siapa namanya korban di situ? Kurang tahu, cuma orang bilang itu dia, nama itu cuma Tepa Ustadz. Tepa Ustadz, iya orang TAPA. Iya, informasi masyarakat di atas. Orang daerah TAPA? Iya, orang daerah TAPA. Renaldi turun berdua, akhirnya bisa selamat. Oke, selamat kembali ke keluarga. Untuk Rehan dan juga Renaldi, semoga sehat selalu. Dan, Alhamdulillah. Dan pemirsa, duka dari bencana longsor yang menerjang Desa Tulabolo, Kecamatan Suwawa Timur, Kebupaten Bonebolango, Provinsi Gorontalo tentunya menjadi duka mendalam bagi mereka yang ditinggalkan oleh keluarga mereka. Tercatat hingga saat ini, sebanyak 26 orang jenazah telah berhasil dievakuasi oleh tim Sargabungan, namun memang masih ada 19 orang yang masih dalam proses pencarian, sementara satu orang juga di dalam daftar pencarian tersebut merupakan warga asli Bonebolango. Dari Bonebolango, Provinsi Gorontalo, Andres Septian, Nur Isan, Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.